Intro Kali ini saya akan bicara tentang Sistem Manajemen Kinerja atau Performance Management System sebuah topik yang sangat penting dan sangat kritikal bagi kesuksesan setiap organisasi baik itu organisasi yang profit-oriented atau yang non-profit-oriented sangat membutuhkan apa yang disebut dengan Sistem Manajemen Kinerja saya akan memulai dengan sebuah percakapan bernada satir sindiran antara topik Dogbird dan bosnya Dilbert dimana Dogbird disini berlaku sebagai konsultan yang menawarkan kepada si bosnya Dilbert itu sebuah framework yang bernama Six Sigma sebuah framework terkenal untuk Performance Management System dia mengatakan menawarkan bahwa Anda harus mengimplementasikan Six Sigma kalau enggak organisasi Anda dalam bahaya kemudian si bos bingung bukannya beberapa tahun lalu Anda juga Anda adalah orang yang sama menawarkan framework yang lain framework TQM Total Quality Management sebuah framework besar juga yang diakui secara global kemudian si Dogbird ini konsultan itu mengatakan I assure you that this program has a totally totally different name jadi dia mengatakan ini beda beda bener bener-bener beda bedanya apa bedanya namanya jadi karena bingung si bosnya mengatakan bahwa oke akan kita mulai jadi intinya yang mau saya sampaikan disini adalah bahwa semua orang ya sebagian besar orang menyadari bahwa sistem manajemen kinerja itu penting tapi kemudian bingung dari pilihan banyaknya framework banyaknya standar banyaknya apa teori tentang manajemen kinerja itu kemudian bingung mau milih yang mana yang paling pas buat organisasi dia gitu ya sehingga kemudian dia bingung karena banyak sekali framework manajemen kinerja ya itu yang ada yang ditawarkan di dunia ini oke yang bisa diambil seperti lautan framework yang bingung mau pilih yang mana oke nah bagaimana menyikapi itu sebelum saya masuk ke apa namanya intinya saya ingin mengutip sebuah quote yang sangat bagus dari Peter Drager seorang manajemen guru yang mengatakan you cannot manage what you don't measure anda tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak bisa anda ukur jadi mengukur sesuatu itu adalah persyaratan untuk bisa memanage sesuatu jadi kalau anda tidak bisa mengukur maka anda tidak bisa mengelola nah itulah kenapa kita perlu yang namanya manajemen penerja jadi kalau dibuat sebuah formula sederhana kita bisa mengatakan bahwa sukses sebuah organisasi mencapai tujuannya mencapai sasarannya goalsnya itu komponen utamanya adalah dua strateginya benar artinya arahnya visinya strategi perencanaannya benar tepat sesuai dengan apa namanya yang seharusnya sesuai dengan zamannya sesuai dengan berbagai macam parameter terkait strategi kemudian yang kedua ketika strategi itu arah itu sudah tentukan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan bahwa dalam eksekusinya itu bisa dalam koridor yang benar itu pentingnya tadi mengukur mengukur apakah saya saat ini sudah pada arah yang benar apakah arah saya ini sudah mengarah kepada tujuan atau justru mengarah ke yang lain bagaimana caranya untuk memastikan itu disitulah posisi sistem manajemen kinerja itu jadi sistem manajemen kinerja itu adalah bagaimana memastikan mengelola eksekusi dari strategi itu menjadi goals menjadi tujuan yang yang di yang di apa harapkan yang telah ditetapkan sebelumnya nah tapi sistem manajemen kinerja itu butuh framework tadi si bosnya di beli tadi bingung ada banyak ditawarin Six Sigma ditawarin PQN ditawarin ini bingung mau pilih yang mana secara umum sistem manajemen kinerja yang yang banyak diakui oleh secara global itu bisa dikategorikan dalam tiga kategori ini walaupun tidak persis sama tapi secara umum bisa kita klasifikasikan menjadi tiga klasifikasi ini yang pertama adalah yang framework yang berorientasi ke finansial jadi pada framework yang ini itu ujungnya ujuannya adalah finansial yang kedua adalah proses oriented proses oriented ini framework manajemen kinerja yang berorientasi fokusnya pada proses bagaimana kinerja dari proses dia berharap ketika proses itu di baik maka hasilnya juga akan baik yang ketiga adalah apa klasifikasi yang ketiga adalah yang multi perspektif dan orientasinya adalah alignment alignment kepada tujuan dari dari organisasi yang pertama financial oriented ini pendekatan yang paling klasik ujung-ujungnya duit UD ini financial oriented jadi bagaimana dia mengukur organisasi sukses atau tidak organisasi itu dari ukuran finansialnya gimana kalau dia misalnya untung besar maka apa namanya kinerjanya berarti baik kalau dia untung kecil atau patah rugi berarti kinerja dari organisasi itu buruk jadi apa namanya pokoknya ukurannya adalah bagaimana kinerja finansialnya untung besar kinerjanya bagus walaupun sekarang hari ini untung besar tahun depan pilot itu tidak menjadi apa namanya akan terlewat dari dari analisa kinerja ini karena itu salah satu kelemahan dari finansial kemudian kemudian yang kedua adalah proses oriented apa namanya dia dibuat proses oriented ini dibuat diciptakan karena melihat bahwa pendekatan finansial itu sering misleading jadi karena perhatiannya hanya pada aspek finansial maka proses yang apa namanya yang terjadi dalam mengelola organisasi itu menjadi kurang diperhatikan maka kemudian muncul framework-framework baru yang berorientasi pada proses ini salah satunya adalah total point management six sigma lean dan sebagainya itu adalah orientasi proses premis utamanya adalah kalau prosesnya baik maka diharapkan kinerja hasil dari organisasi itu juga akan baik jadi memperbaiki prosesnya nah ada muncul lagi kemudian pendekatan yang ketiga yang sifatnya multi perspektif dan fokusnya adalah alignment penyelah rasa jadi pendekatan pada proses itu juga menuai kritik juga mendapatkan kritik-kritik jadi proses mengkritik finansial kemudian yang pendekatan ketiga ini mengkritik proses karena pendekatan yang berorientasi proses itu seringkali fokus pada detail sehingga kehilangan konteks kehilangan konteks globalnya kehilangan konteks organisasinya sehingga kemudian muncullah framework-framework jenis yang ketiga ini yang fokusnya pada alignment keselarasan strategis dan melihat organisasi itu daerah perspektif yang lebih lengkap kalau sebelumnya hanya finansial kemudian yang kedua itu hanya fokusnya proses maka yang ketiga ini ini lebih melengkapi perspektifnya lebih lebih luas lebih komprehensif salah satu yang atau beberapa contoh yang framework yang masuk di dalam kategori ini antara adalah balas hortat performance prisma dan sebagainya nah kemudian masalah kedua adalah pilih yang mana apakah framework-framework tadi kalau melihat prosesnya finansial proses kemudian yang apa namanya yang berikut perspektif apakah itu kan dibuat karena framework yang kemudian itu mengkritik atau berusaha menyempurnakan framework yang sebelumnya tapi apakah framework yang muncul kemudian itu pasti lebih baik dibanding framework yang sudah lebih dulu belum tentu walaupun walaupun tujuannya adalah apa diciptakannya framework-framework itu untuk menyempurnakan framework sebelumnya belum tentu karena masing-masing framework itu memiliki kekuatan dan kelemahan memiliki kelebihan dan kekurangan atau paling tidak kalau tidak mau disebut kelemahan pitfall jebakan jebakan-jebakan yang seringkali membuat apa namanya tidak tercapainya tujuan dari sistem manajemen di kerja itu jadi bagaimana kalau menurut saya solusinya adalah harmonisasi harmonisasi dari framework-framework yang yang ada nah bagaimana melakukan harmonisasi itu antara framework yang satu dengan framework yang lain insyaallah saya akan jelaskan saya ambil contoh bagaimana kita bisa melakukan harmonisasi itu pada video berikut selamat menikmati selamat menikmati